Oki Setiana Dewi mengaku bangga dengan tekurian yang menjadi peran utama dalam film Perjalanan Pembuktian Cinta. Film romansa religi berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta menggelar gala premier pada Kamis, 29 Februari 2024, dan dihadiri oleh sejumlah publik figur, termasuk Oki Setiana Dewi. Kehadiran Oki Setiana Dewi dalam gala premier film yang dibintangi tekurian tersebut diketahui dalam rangka mendukung karya adik iparnya itu. Usai menyaksikan film debut tekurian tersebut, Oki Setiana Dewi mengungkapkan rasa syukur dan senangnya dengan karya sang adik ipar. Alhamdulillah, senang bahagia semoga terus berkarya. Insya Allah karya-karya berikutnya semakin banyak, semakin penuh dengan prestasi, ujar Oki Setiana Dewi, mengutip Youtube Was-Was, Jumat, 1 Maret 2024. 24. Kakak dari Ria Ricis itu merasa bangga dengan peran tekurian dalam film debutnya itu. Saya kan kakaknya Rian, bangga dong, karena alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini. Yang mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan, beber Oki Setiana Dewi. Menanggapi karir baru yang dilakoni tekurian, Oki mengaku kagum dengan perjuangan sang adik ipar hingga akhirnya mendapat peran utama dalam film itu. Manusia kan berproses ya. Kalau berkarir proses tapi sekarang, masya Allah beliau, tekurian, jadi peran utama dalam sebuah film. Tentu itu sebuah kebahagiaan buat kita, kata Oki Setiana Dewi. Dalam acara gala premier tersebut, wanita yang karib di sapa ustazah Oki tersebut mengatakan datang karena undangan tekurian. Tidak hanya datang seorang diri, Oki juga turut mengajak sang adik yakni, Shindi Putri. Ia mengungkap sang ibu awalnya hendak ikut namun batal karena sedang tak enak badan. Rian ngundang, dan alhamdulillah ibu sebenarnya pengen datang juga. Cuman karena ibunya lagi kurang enak badan. Jadi diwakili sama saya dan Shindi, ucap kakak Ria Ricis itu. Dikatakan Oki, keluarga Rian juga hadir dalam gala premier tersebut. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.